utamakan ya bukan di bunganya ya tapi dia yang cantik itu di daunnya yang beda-beda jenis kalatea ini di depan saya ini salah satunya ya salah satu dari kalatea cantik ini adalah kalatea zebrina selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 jumpa kembali dengan kami di channel alamanda garden sobat pecinta bunga terima kasih ya yang selalu setia pantangin channel kami pantangin video-video kami jangan lupa like comment subscribe and share video kami dan kami ucapkan selamat datang untuk sobat pecinta bunga yang baru aja gabung di channel kami semoga anda sebenarnya suka dengan video yang kami tampilkan ya sobat pecinta bunga pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan ini salah satu tanaman hias saya tanaman hias yang cantik jelita tentunya ya sobat ya ini sampai yang punya aja kalah cantik ya ya sobat nah disini di depan saya ini salah satu tanaman saya ini namanya kalatea zebrina ya seperti apa kalatea zebrina detailnya seperti apa saya saksikan video kami sampai akhir ya sobat ya saksikan video kami sampai akhir ya sobat ya nanti juga ada tips perawatannya tipis-tipis aja sobat nah gimana sobat oke ya silahkan menyaksikan video kami tentang kalatea zebrina halo sobat inilah kalatea zebrina ya yang ada di depan saya kalatea itu merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sangat diminati juga ya dia sendiri si kalatea ini punya banyak sekali jenis ya macem-macem coraknya juga beda-beda ya karena memang kalatea ini yang diutamakan ya bukan di bunganya ya tapi dia yang cantik itu di daunnya yang beda-beda jenis kalatea ini di depan saya ini salah satunya ya salah satu dari kalatea cantik ini adalah kalatea zebrina kalatea zebrina ini sering juga dinamakan dengan kalatea zebra hijau zebra hijau kalau kita tahu zebra itu hitam sama putih ya sobat ya tapi disini zebranya zebra hijau mungkin karena memang ini belang-belang seperti hiwan zebra ya dan warnanya itu hijau jadi dia disebut dengan kalatea zebra hijau ya bagus ya sobat ya kalatea zebrina ini berasal dari negara Brazil hampir sama ya namanya sobatnya zebrina zebra hijau dari Brazil ya pakai ZZ semua ya kalatea zebrina dari Brazil nah untuk detailnya bagaimana sobat kita cek cek dulu ini untuk detail daunnya ya zebrina ini memiliki daun bentuknya lonjong ya lonjong ya lumayan gede ini tangan saya aja segini ya ini lebih besar dari telapak tangan saya warnanya itu hijau muda dia blure 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 apa ya bahasanya ya blure blure gitu ya ini sama hijau tua nah jadi dia persis seperti zebra itu sobat ya makanya dia disebut dengan zebra hijau karena memang coraknya itu seperti zebra tapi warnanya hijau nah ini punya saya masih di polybag ya sobat ya karena ini khusus yang ini memang baru dulu saya punya banyak kan udah pada laku sih ya ini sekarang masih di polybag ini ini memang belum saya tanem ya nanti siapa tau ada sobat yang ngepingin beli boleh lah ya untuk harganya ini lumayan murah kalau dulu memang mahal dulu ya dulu pas booming-boomingnya tanaman itu aduh segini aja apa ya sekitar 30-50 ribu ya sekarang ini cuma dua dulu 30 ribu cuman satu aja dan ya ini satu polybag sekarang ini isinya dua tanaman begini ini dua ya sobat ya dua seperti ini dan udah bede segini ini ini aduh cuma dua puluh lima ribu aja murah banget kan ya murah banget ya sobat ya nah ini sekarang tanaman emang baru agak turun sih harganya tapi kalau saya nggak masalah karena saya memang seneng tanaman jadi murah pun nggak masalah lah ya masalah tetap cantik tetap dan bisa enak dipandang itu saya terkecil sama tanaman ya malah seneng ya karena kalau murah itu ya kita bisa beli dapat banyak ya kita punya duit nggak banyak aja udah dapet tanaman banyak yang kita suka seneng ya sobat ya jadi manfaatkan ketika tanaman agak murah begini langsung beli aja sobat mana yang pengen beli dia beli nanti suatu saat kalau naik lagi kan udah punya kita ya sobatnya nah begitu ya nah ini untuk kalatea zebrina ini untuk beberapa poin yang harus kita perhatikan ya itu terutama yang pertama itu adalah penyiramannya sobat karena kita kalau kita punya tanaman itu kita harus tahu bagaimana nyiramnya itu bagaimana ya itu berapa kali kalau terlalu sering atau kita salah ya dalam menyiramnya kadang-kadang terlalu semangat itu kalau pagi disiram sore disiram malam disiram itu malah nggak baik ya nggak pas gitu ya sama sama jenis tumbuhannya nah untuk kalatea ini bisa kita siram kalau saya pribadi ya saya dengan pengalaman pribadi saya merawat kalatea ini sehari sekali aja cukup ya itu kalau dia nggak kena hujan ya jadi saya menaruhnya itu dibawah naungan ya tidak terkena sinar empat hari secara langsung dia nggak kena hujan juga saya menyiramnya sehari sekali juga kadang dua hari sekali juga nggak apa-apa lah ya tapi perlu diperhatikan juga kalau dia terlalu kering itu biasanya daunnya itu terus kering juga dia daunnya kering kuning coklat-coklat gitu terus kayak kayak apa ya pokoknya nggak cantik lah ya itu kita juga harus hati-hati jadi kalau kita tandanya kalau misalnya dia terlalu daunnya terlalu kering terus melipat gitu ya melengkung gitu kering gitu pokoknya kering lah ya itu kita kita potong aja daunnya lalu kita rawat dia kita silam dia dengan baik itu nanti dia akan tumbuh bagus lagi gitu ya untuk penyeraman begitu untuk meletakkannya sobat ini kalatea ini memang kita harus hati-hati jangan sampai terkena sinar empat hari secara langsung ya kalau dia terkena sinar empat hari secara langsung itu biasanya gosong ya gosong terus daunnya nggak cantik lagi padahal yang kita padahal yang kita unggulkan dari kalatea ini kan daunnya yang cantik ya sobat ya tapi nggak perlu khawatir selama dia nggak kena hama nggak kena apa ya penyakit gitu lah ya kalau kepanasan dia gosong itu cara yang utama yang harus kita lakukan itu kita harus memotong daun yang udah jelek itu kita potong aja kita potong ya kita potong di sini misalnya di di tangkai ini langsung kita potong aja lalu kita perbaiki kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar empat hari secara langsung nanti dia akan tumbuh lagi tumbuh lagi ya tumbuh daun baru lagi jadi untuk daun yang udah jelek langsung kita potong aja daripada nutrisinya nanti konsentrasi ke daun yang jelek itu jadi udah lah kita potong kita buang nanti akan tumbuh daun yang cantik lagi yang baru untuk penyiraman dan cahaya materi udah ya jadi karena dia nggak tahan sinar materi langsung jadi dia cocok sih untuk tanaman indoor ya teman-teman dia salah satu referensi untuk tanaman indoor bisa digunakan untuk penghias di dalam ruangan terus ini kalatea ini bisa disebut juga dengan tanaman berdoa sobat kenapa ya dia disebut dengan tanaman berdoa itu yang ciri khas kalatea itu saya suka salah satunya dia unik ya dia akan tergantung dengan sinar matahari juga ya jadi kalau malem itu kan nggak ada sinar matahari ya minim ya itu dia akan menguncuk ya menguncuk begini daunnya itu akan menguncuk akan menguncuk begini seperti berdoa ya seperti orang yang seperti tangan yang sedang berdoa tangan orang yang sedang berdoa jadi dia menguncuk makanya dia disebut dengan tanaman berdoa itu ya sobat ya lalu untuk media tanam kalatea itu yang cocok itu adalah kompos ya kompos bisa pakai kulit kayu pinus bisa sabut kelapa bisa udah itu kita juga bisa membelinya ya membelinya di toko pertanyaan itu juga ada khusus media tanam yang sudah siap untuk digunakan jadi kita perlu repot-repot kita bikin ya tapi kalau mau bikin juga boleh yang penting medianya itu bisa mengatur kelembaban si kalatea ini jangan terlalu kering ya sobatnya terus apakah ada manfaatnya tanaman hias ini nah manfaatnya tentu saja yang pertama itu manfaat dari kalatea ini adalah untuk cuci mata ya dia bisa menghias ya dekorasi rumah tapi ini manfaat yang nggak kalah penting sobat yang mungkin sobat belum tahu dia ini adalah sebagai penyaring udara jadi bagus sekali kita bisa menenam ini di dalam ruangan kita bisa menyaring udara yang kotor di ruangan kita udah cantik udaranya juga bersih ya gitu ya sobatnya cukup sekian dari kami tentang kalatea zebrina mungkin nanti akan saya tambah dengan kalatea-kalatea lain di video saya yang lain karena masih punya banyak jenis kalatea sih yang cantik-cantik yang daunya super deber wow ya yang tak kalah cantik juga dengan kalatea zebrina terima kasih jangan lupa like comment and share dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbarukan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati